Intro Halo what's up semuanya Kembali lagi bersama gue, Imame RG Di kesempatan kali ini Gue akan membahas chord balok atau chord gantung pada gitar ya Buat kalian yang belum nonton video gue Kemarin yang part pertama Yaitu cara mengenal chord dasar pada gitar Silahkan kalian nonton di kiri atas gue disini Oke jika sudah Kita langsung aja masuk ke tutorialnya Di video ini Insya Allah gue akan mempermudah kalian Untuk belajar chord balok atau chord gantung Poin pertama yang perlu kalian harus ketahui Sebelum belajar chord gantung Yaitu Kalian harus Mengenal jalur bass dulu ya Jalur bass terlebih dahulu Dari kunci C sampai ke kunci B Seperti ini Yang pertama Kita pakai senar kelima Fret ketiga Seperti ini Oh ya buat kalian yang belum tahu Soal tentang fret Sorry kemarin gue gak bahas fret Fret yaitu Anta jarak antar besi ya Besi atau baja disini Ini disebut fret nih Yang besi ini Ini fret Ini fret Jadi Umumnya Bisa disebut dengan Kolom ini nih Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Tapi gue sebutnya fret ke 1 Fret ke 2 Fret ke 3 Fret ke 4 Fret ke 5 Seperti itu Oke paham ya Kalau untuk senar Kalian kemarin Udah tahu kan Oke Sekarang mari kita lanjut Ke Nada C Dari bass itu Kita Mulai Pertama dari nada C Di senar ke 5 Fret ke 3 Ini basic awal ya Jadi Tolong ditonton sampai habis Ini C Untuk wancat ke chord D Nada D sorry Kalian harus Loncat Satu fret ya Satu fret Seperti ini Ini D Beda ya Loncat 1 Loncat setengah itu beda Kalau loncat setengah Seperti ini Masuknya ke C C Tapi ini ke D Kalau untuk awal Gue akan Menjelaskan Dasarnya dulu Gue gak akan menjelaskan Fret atau Moll ya Eh fret sorry Cres atau Moll Cres itu maju Maju setengah Kalau Moll Mundur setengah Jadi biar kalian Gak pusing Kita Basicnya aja dulu Dari C Sampai Ke B Gak bisa pakai Cres Cres Dulu Jadi kita Basicnya aja dulu ya Nah untuk Pindah nada ke D Yaitu Kita harus Meloncati Satu fret Seperti ini Ini D Ini D Naik lagi ke E Sama loncat Satu E Nah untuk Ke F Loncatnya bukan Satu ya Tapi loncatnya itu Setengah Seperti ini Nah ini F Biar kalian Nggak pusing Dan Agar mudah Dihafal F Jangan kesini Tapi kesini Seperti itu ya Jadi jangan kesini Kenapa kesini Jadi Kalau kalian main Court Gantung Jadi Kalian nggak pusing Nyari titik gitu Jadi sekarang gue Menjelaskan kepada kalian Titik-titiknya dulu aja Yang Dasar-dasarnya gitu Ngerti kan Maksud gue apa Jadi F-nya tuh Pindah kesini Bisa aja sih Kesini Kalau kalian Nggak pusing Nanti pindahnya Tapi yang lebih simple Lagi Kesini Ke F-nya Ini F Nah jadi Dari E ke F Pilih setengah Sama kan adanya Nah Dari F Ke G Sama ya Pindah satu Loncat satu fret Nah Ini G Ini G ya Dari F ke G Ini G Loncat lagi ke A Sama Langkah satu Loncat lagi ke B Sama Loncat satu fret Nah Untuk ke C Dari B ke C itu Loncatnya itu setengah ya Nah disini Ini kan B Mari kesini C Ya C Sama kan Ini C Jadi Kalau kalian Nggak mau pusing Loncatnya kesini Ke C Jadi Basic aja dulu Kalian hafalin titik-titiknya aja Ini nih C D E E F J A B Seperti itu Oke Hafalkan Cuma gitu doang gitu kan Sekarang kita langsung masuk ke Chordnya Untuk Chord Mayor ini Chord Mayor gantung ya Dari C Sampai ke E Kolomnya itu sama Seperti Chord A Yang sudah Gue jelasin kemarin Sama Seperti Chord A Jadi klingking Jadi manis Jadi tengah Di senar kedua Senar ketiga Dan keempat aja ya Nih kayak gini Kedua Ketiga 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 Kolomnya sama Seperti ini ya Ini A Tapi kalau untuk Chord gantung Kita geser ke Fret 5 1 2 3 4 5 Nah ini C Tinggal tambahin tuh Yang tadi bas Tinggal tambahin Yang bas 1 Di fret Ketiga Senar kelima Seperti ini Jadi ini C ya Mudah kan Pokoknya patokannya Chord A Hampir sama Seperti Chord A Cuma kalian geser Ke Fret kelima Tambahin Basnya di atas Di fret Eh di sinar kelima Ini C ya Masuknya ya Nah Untuk pindah ke D Loncat 1 fret ya Loncat 1 Sama yang tadi Gue jelaskan Di bass Loncat 1 Pokoknya patokannya itu Bass ya Pokoknya patokannya Di bass Di jari Terunjukin nih Kalian jangan fokus Di Ketiga jari ini Pokoknya Chord jantung itu Nggak mungkin gini ya Nggak mungkin gini Benda nya beda Jadi Loncat setengah Seperti ini Pokoknya bentuknya Seperti ini Nggak akan berubah Gitu kan Gitu Nggak akan berubah Yang berubah itu Cuma Loncatannya aja Seperti itu Jadi yang perlu kalian Ketahui Bassnya aja C D E Loncat 1 Ke E Lalu ke F Loncat setengah Kesini Kesini juga boleh Ke F Nah Untuk F yang di bawah Dan yang di atas itu Beda ya Kalau F di bawah Bentuknya Sama Seperti yang Lainnya Dari C Sampai ke E Sama ini Mayor kan Untuk F di atas Bukan seperti ini ya Jadi beda Kalau di atas Fnya Nggak seperti ini Fnya Kalian tinggal naikin Jari Klingking Klingking Dan jari manis Ke atas Dua-duanya Jadi yang Chord Chord Sorry Jadi yang jari tangannya itu Kalian angkat Lepas Jadi yang dua ini Kalian naikin ke atas Jadi Kita menggunakan Tiga bass Senar Enam Senar lima Senar Senar empat Nah Ini kan senar ketiganya kosong nih Belum 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 diisi Kalian isi ini Di senar ketiga Dengan Jari tengah Seperti ini ya Mudah kan Sorry Jadi seperti ini Dari tengah Di senar ketiga Klingking Senar keempat Jadi mana Senar kebima Terunjuk Di Senar ke enam Waktu itu Ini F ya Sama Di F Sampai ke B Itu bentuknya sama ya Enggak pindah gitu kan Enggak pindah-pindah Bentuknya tetap Yang pindah itu Jaraknya aja Jarak Fret Anta fret ini Sama kayak di bawah Seperti itu Jadi Jadi Tengah Di Senar ketiga Senar Di fret kedua Lalu Klingking Di Senar keempat Fret ketiga Jari manis Di fret ketiga Senar kelima Terunjuk Di fret pertama Senar ke enam Sama kan yang Kayak kemarin Gini F Cuma ini Pakai bass Jadi semuanya Kena ya Ini bawahnya Kena Kalian pake ini Jadi Jadi Tunjuk kalian juga Harus kuat powernya Seperti ini Ini F Jangan sampe ada yang mati Jangan sampe ada Jangan sampe Seperti ini Jadi Semuanya itu Nadanya harus hidup Oke ini F Sekarang kita loncat Ke G C D E F G Loncatnya Cuma satu fret Loncat satu E Sama Seperti loncat ke A Loncatnya satu Loncat satu A Nah ini A G A F B A Dari A Ke B Loncatnya satu ya Loncatnya satu Bukan setengah Sampai sini kalian Kalian paham gak Kalau gak paham Nah nanti Silahkan komen di kolom komentar ya Jadi ini F B A Nah Ini kan B ya Untuk masuk ke C lagi Jangan kesini Ini kan terlalu jauh Susah dihafal gitu kan Kalau kesini Jadi kalian Dari B Kalau ke C lagi Baik lagi kesini Ke awal Jadi hanya itu ya C E E F E A B Seperti itu Jadi kalau di atas Dan di bawah itu Beda ya Bentuknya beda Kalau di bawah kan Sama Cord A kan Seperti ini Tiga Kalau gue Biasa Kayak gini Jadi Tiga-tiganya nempel Di jari manis Kalau udah lentur Seperti ini Nantinya Gue biasa Kayak gini Tapi kalau buat kalian Yang belum lentur Kayak gini Atau mungkin Seperti ini Biasanya ini digunakan Untuk Reggae ya Musik-musik reggae Jadi yang diambil Bawahnya aja gitu Lebih pure ke Senar Satu Dua Tiga Dan Empat Nah Jadi Gitu ya C D E F Untuk di atasnya beda Seperti ini G A B C D E F D A B Kembali lagi ke C Pokoknya C itu sama ya Disini dan disini sama Jadi kalian loncatnya Jangan kesini Loncatnya kesini C Oke mungkin sekian Video dari gue Semoga kalian mengerti Dengan Pembahasan gue tadi Kalau kalian kurang mengerti Silahkan kalian komentar Di kolom komen Oke See you Sampai jumpa di kolom komen Sampai jumpa di kolom komen Sampai jumpa di kolom komen